Kepolisian dari Polres Tasik Malaya Kota, Jawa Barat berhasil meringkus dua pelaku spesialis ganjal ATM beberapa waktu lalu. Kedua pelaku yakni AS warga Lampung dan ZM warga Bantan. Sebelum tertangkap, keduanya menjalankan aksinya di sebuah mesin ATM yang berada di SPBU, Jalan RE Marta Dinata, Kota Tasik Malaya. Polisi mengejar para pelaku dari Tasik Malaya, kemudian tertangkap di Imba Nagara, Kabupaten Ciamis. Bahkan keduanya sempat menjadi bulan-bulanan warga. Kini dua pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di sel Jeruji Besi, Polres, Tasik Malaya Kota. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa mobil yang mereka gunakan saat beraksi. Kemudian 21 kartu ATM, dua batang tusuk gigi, serta barang bukti lainnya yang pelaku gunakan saat beraksi. Cara beraksi pelaku spesialis ganjal ATM lintas kota ini terbilang sangat rapi. Mulai dari berbagi peran hingga memantau suasana sekitar. Modusnya adalah terlebih dahulu mengganjal di mesin ATM. Mereka dari tiga orang ini mempunyai peran masing-masing. Kata Kapolres, Tasik Malaya Kota, AKBP Joko Sulis Tionos saat rilis di Mako, Polres, Tasik Malaya Kota, Senin 13 Mei 2024. Joko mengungkapkan, peran yang pertama adalah satu pelaku masuk ke lokasi ATM. Sedangkan dua orang pelaku lain berada di luar untuk memantau suasana sekitar. Kemudian pada saat korban masuk untuk mengambil uang, tidak bisa lantaran terganjal. Pelaku spesialis ganjal ATM ini pun pura-pura membantu korban. Sesudah membantu korban, tetap tidak masuk. Hal tersebut lantaran sebelumnya sudah diganjal oleh pelaku mesin ATM-nya. Lantas bagaimana cara pelaku bisa mengetahui nomor pin ATM korban? Joko mengungkapkan, pelaku terlebih dahulu sudah mengintip nomor pin ATM milik korban yaitu saat memasukkan kartu ATM. Karena memang sebelumnya sudah diganjal ATM-nya menggunakan tusuk gigi, sehingga pas korban mau ngambil uang tidak berhasil. Yang dimasukkan tadi sudah ditukar, otomatis mau mengambil uang di ATM-nya akan tidak, transaksi tidak berhasil. Nah setelah tidak berhasil tadi, yang dibawa mulak oleh korban adalah yang tidak tukar. Untungnya jadi korban ini menyadari bahwa ATM yang diserahkan itu berbeda. Nah makanya dengan informasi tersebut, dua orang dari pelaku pencurian pemberatan dengan modus bobol ATM sudah kami amankan.